Sementara itu pemirsa, ternyata limbah bahan berbahaya dan beracun rumah sakit besar di kota Lubuklinggau dibuang langsung ke kota Tanggerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi meningkatnya limbah berbahaya tersebut. Pasca pandemi COVID-19 yang melanda kota Lubuklinggau, penggunaan sampah B3 atau limbah rumah sakit pastinya mengalami peningkatan. Karena di kota Lubuklinggau mempunyai 4 rumah sakit besar, diantaranya rumah sakit Air Bunda, rumah sakit Siti Aisyah, rumah sakit Dr. Sobirin, dan rumah sakit Siloam. Akan tetapi, untuk limbah B3 pada rumah sakit Siloam dan Siti Aisyah langsung dibawa ke Tanggerang karena langsung diberikan kepada pihak ketiga. Sedangkan rumah sakit Air Bunda dan Sobirin memiliki inisiator sendiri sehingga langsung dilakukan pembakaran. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Subandiyo Amin mengatakan, Kami dari pihak DLH sudah mengambil langkah-langkah kebijakan. Salah satunya, di bulan 5 kami mencoba mendatangkan pihak swasta untuk membangun insinator di Kota Lubuklinggau. Dan nantinya insinator tersebut akan dibangun di area TPA Lubukbenjai. Dan nanti di lokasi itu akan digunakan sebagai salah satu tempat pengolahan sampah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Lubuklinggau. Dari pihak lingkungan hidup sudah mengambil langkah-langkah dan kebijakan. Salah satunya kemarin, bulan 5, bulan 6, kita mencoba mendatangkan pihak swasta untuk membangun insinator itu di Kota Lubuklinggau. Alhamdulillah sudah kami datangkan pihak ketiga ini, langsung menghadap Pak Wali. Pak Wali, kita audiensi dengan beliau. Alhamdulillah, Pak Wali menangkap pihak ketiga ini untuk membangun insinator di lingkungan Kota Lubuklinggau. Yang sudah diberikan lahan secara gratis oleh pemerintah kota, yaitu di lingkup TPA yang ada di Lubukbinjai. Nah ini, nanti Lubukbinjai itu menjadi suatu kesatuan dalam pengolahan sampah masyarakat, TPA ini. Kemudian nanti ada pengolahan insinator yang limbah B3. Termasuk nanti di sana juga akan dibangun suatu pabrik yang mengelola plastik menjadi bahan yang bermain. Nah, bermanfaat contohnya menjadi palet, menjadi nanti bisa menjadi ember, menjadi lain sebagainya. Ini sudah kami jajaki dengan pihak ketiga, nampaknya pihak ketiga atusias. Nah ini karena terbenturnya dengan kemarin maraknya pandemi COVID, ini sementara belum kita tindak lanjut. Tapi komunikasi kami terus berjalan dengan pihak ketiga. Ya mudah-mudahan.